Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Jin. Katakanlah, Wai Muhammad, bahwa telah diwakyukan kepada aku, semuanya para jin telah mendengarkan, sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi, para jin itu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, itu sering mencuri dengar berita-berita langit. Sering mengintip dengar berita-berita langit. Apa yang dimaksud dengan berita langit? Apapun ya, tentang kejadian-kejadian yang terjadi di bumi, apa yang diminta oleh manusia, kemudian apa yang akan diberikan oleh Allah, itu jin sering mencuri dengar. pencuri dengar ini untuk apa? Ya, untuk menyesatkan manusia. Ya, dengan berita yang sepotong-sepotong itu akan dipakai untuk mempengaruhi manusia, menyesatkan manusia. maka yang terjadi adalah kemudian manusia mempercayai jin. mempercayai jin dalam arti begini, manusia ketika misalnya ya, diantara seribu kabar yang diberikan jin kepada manusia, itu mungkin ada satu atau dua yang benar. satu atau dua tebakan yang benar, misalnya ya, dia mendengar sekilas tentang bahwa si A besok akan dapat jodoh si B atau dapat jodoh si A. Kalau si B dapat jodoh si A, nanti akan cerai, misalnya gitu, mencuri dengar begitu. Ternyata itu benar, terjadi betulan. Si A dapat jodoh si B, si C, si D itu cerai. Akhirnya apa? Ini disampaikan kepada para dukun, para tukang sihir itu. Nah, manusia yang kemudian bertanya kepada para tukang sihir, tukang dukun itu yang sudah dibisiki dan dapat info dari jin, lalu dipercaya manusia karena pernah benar. Padahal tebakan-tebakan dan prediksi-prediksi yang lain salah semua. Maka setan atau jin telah memenangkan hati manusia. Jadi, di masa lalu jin itu mencuri dengar. Nah, di ayat ini, ayat satu ini, katakan Muhammad bahwa telah diwakilkan kepada aku bahwa jin itu sebagian memang mendengar, mencuri dengar tentang Al-Quran. Lalu para jin itu mengatakan, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan anjaban. Inilah, kami telah mendengar dia kembali setelah mencuri dengar Al-Quran itu, lalu dia kembali kepada kaumnya. kemudian di kaumnya dia mengatakan, kami telah mendengar satu berita langit yang sangat menakjubkan. Dimana berita itu Yahdi ila rushti menunjukkan kepada kebenaran, memberi petunjuk kepada kebenaran. Ba'amanna lalu kami beriman bihi dengannya walan nushrika bi-rabbina ahada dan tidak akan mempersedukkan Tuhan kami dengan seorangpun. Ini kata-katanya jin ya. Kata-katanya jin. Kalimatnya jin. Wa'annahu ta'ala jaddu rabbina matakhada sahibatau walawaladan dan bahwasannya mahat tinggi kebesaran Tuhan pencipta kami. Dia tidak akan mengambil teman atau istri walawaladan dan tidak pula mengambil anak. Ini kalimatnya jin kepada bangsanya. Ya. Kepada sesama apa? Sesama jin sendiri. Artinya apa? Jin setan itu bukan makhluk kafir ya. Saya ulangi. Kalau diantara mereka sendiri mereka sangat yakin sangat hakul yakin tentang Allah. Mereka bertemu Allah. Mereka bertemu Allah. Jadi mereka benar-benar yakin bahwa Tuhan tidak akan menyukutukan setan jin itu tidak menyukutukan Allah. Maksudnya begini. Mereka itu durhaka terhadap Allah. Mereka dilaknat menjadi makhluk yang terlaknat. saytoni rojim. Ini kan dari bangsa setan ya. Saytoni rojim itu. Itu hanya karena tidak mau taat kepada Allah di dalam perintah tunduk kepada Adam. Itu saja. Itu saja. Tentang apakah dia beriman bahwa Allah Maha Esa sangat beriman. Tentang apakah dia kemudian menyekutukan dengan Tuhan Tuhan lain? Tidak. Tidak ya. Satu-satunya kesalahan besar jin dan setan neblis itu adalah dia abawas takbaro. Dia membangkang karena sombong. Sombong karena apa? Sombong karena dia merasa lebih baik dari Adam. Jadi dia tidak merasa lebih baik dari Tuhan. Tidak. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka kalau di sini dia mengatakan kami beriman kepada Tuhan dan kami tidak menyekutukan Tuhan dengan apapun. Kami juga menyadari bahwasannya Tuhan Maha Tinggi Maha Tinggi kebesarannya dan tidak juga punya istri dia juga tidak punya anak diantara mereka Ngomong begitu mereka Dan bawasannya dulu kami memang diantara kami ada yang menyangka terhadap Allah itu perkataan yang sangat bodoh menuduh Allah punya istri dan anak itu yang disampaikan kepada manusia jadi antara diantara mereka sendiri dengan apa yang disampaikan kepada manusia beda di satu sisi mereka di kalangan mereka mereka menyadari dan beriman betul bahwa Tuhan itu Maha Esa bahwa Tuhan itu tidak beranak tidak beristri bahwa Tuhan itu Esa tidak ada yang menandingi ketinggiannya maha segalanya tapi ketika dia memperturutkan rasa dendamnya kepada manusia maka kepada manusia dia menyatakan bahwa Tuhan itu beranak Tuhan itu punya istri Tuhan itu dan sebagainya maka yang berada di dalam patung-patung yang disembah oleh orang-orang terjahulu ya jin itu ya ya jin itu kadang misalnya ada keris ada apa lagi tombak ada baju ada dulu ada namanya baju ontoku sumoku ya baju yang kalau ditembak atau disuduk tidak mempan itu ya sudah sudah jadi ketika ditembak tidak mempan disuduk tidak nyala dibakah tidak nyala dibacok tidak apa-apa semuanya jin itu ya semuanya jin yang kayak gitu-gitu itu yang kemudian menjadikan manusia akhirnya ikut-ikutan memiliki sifat sombongnya jin apa hasil dari orang tidak mempan ditembak tidak mempan dibacok dan sebagainya apa dia sombong bagaimana tidak sombong Nabi Muhammad saja mempan Nabi Muhammad kurang sakti apa daripada sampian-sampian ini tidak ada sakti tidak mempan dibacok tidak ada Umar bin Khotob yang panglima perangsamen masa merasa lebih hebat daripada Umar bin Khotob biasanya yang merasa sok tidak mempan dibacok dan sebagainya itu kan yang ya gitu-gitu kan yang mempelajari aneh-aneh itu ini dulu ilmunya para wali sebentar para sahabat itu wali yang walinya wali para sahabat itu apalagi sahabat Khulafa'ul Rashidin itu di atasnya wali iya alih bin Abi Talib itu pendekar panglima perang memenangkan sekian puluh peperangan memenangkan sekian puluh lawan tanding wafatnya dibunuh kok Umar bin Khotob tidak ada itu singa padang pasir singa gurun entah berapa ratus orang yang sudah dipenggal lehernya oleh beliau dalam peperangan wafatnya dibaca orang demikian pula Usman bin Afan dan seterusnya Khalid bin bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggaplah orang paling sakti di muka bumi tentu lebih sakti daripada para wali dan pendekar yang saya membanggakan di silat-silat itu saja rontok gigi beliau dan penuh darah ketika terhantam tombak dan ketika dilempari batu di negeri taib jadi ada ilusi yang dikembangkan oleh setan dan jin ketika sambian pakai ada enggak mempan dibacok bisa terbang bisa ngilang enggak bisa balik saya enggak sedang meremehkan halal itu itu ada iya memang tetapi itu adalah halusinasi dan rekayasa jin yang tadi betul nanti akan kita pelajari di ayat-ayat selanjutnya dimana jin juga pernah itu mau membisikkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad semata-mata bersama para sahabat hanya kepada Allah meminta perlindungan meminta penjagaan lalu jin pembesar jinnya itu ya jin jin itu mengatakan kenapa kok minta sama Allah akulah ya bisa memberikan perlindungan ternyata sejak dulu memang jin itu membisikkan kalimat kalimat seperti itu akhirnya manusia yang terbisik tertipu ya akhirnya minta kepada para jin itu ya di goa-goa di grumbul-grumbul di laut dimana gitu yang terjadi sekarang itu jadi jin setan itu ngakunya itu beriman terutama di kalangan mereka tapi begitu sudah melakukan atau melancarkan misi menggoda menjurmuskan manusia maka beda lagi sudah ceritanya gitu ya selesnya Oke mesti ada pertanyaan banyak tentang ini tapi intinya itu tadi bahwa jin itu memang ya sebagai sparring partner kita bukan partner ya lawan tanding kita di muka bumi ini jadi dari golongan banuljan dari golongan jin iblis itu iblis itu kan pentolannya setan nah setan itu yang bangsa yang dalam bentuk tidak tampak sementara jin itu punya struktur sosial seperti kita jadi mereka juga bertempat mereka juga punya ya beranak pinak begini ya antar mereka kadang ya berantem antar mereka kayak manusia gini bedanya kita sama jin itu cuma mereka enggak diberi Allah jasad itu aja mereka tidak diberi Allah jasad jadi mereka juga membutuhkan tempat mereka juga punya struktur sosial ya ada mungkin ada RT-nya ada RW-nya gitu ya mungkin pakai pemilihan presiden segala macam gitu pakai pemilihan RT pemilihan bupati mungkin ya tapi intinya mereka punya struktur sosial juga jadi ada pendekarnya ada pembesarnya ya kayak gitu nanti kita akan bahas itu jadi ini bukan ngecap saya nanti akan kita bahas dalam ayat-ayat lain jadi mereka punya itu pembesar-pembesar kemudian anggota pasukan ini sama strukturnya dengan kita dan mereka juga bertempat dan banyak ayat lainnya nanti juga akan kita bahas ya ayat-ayat lainnya menyatakan bahwa jin itu memang bertempat punya kerajaan punya kerajaan ada yang menyatakan di hutan belantara sana ada yang menyatakan di lautan sana jin ya kalau setan jelas setan itu ada yuaswisu bisudu rinas baik minal jin nanti wan wan nas baik dalam bahasa dari bangsa jin maupun ini kalau setan jelas memang dia tingkatannya di atas jin ya nah yang jin ini yang seringkali kemudian mengganggu manusia baik dalam bentuk ya hantu-hantu apa segala memang ada yang kayak gitu ya tapi sampean dan saya jangan terlalu dirisaukan oleh itu karena itu memang tugasnya yuaswisu bisudu rinas bikin sakwasangka bikin suudhon bikin was-was itu memang tugasnya jin termasuk memberikan keyakinan-keyakinan palsu jangan salah jadi jin itu enggak hanya dalam bentuk gendruwo dalam bentuk kuntilanak dalam bentuk kocong enggak hanya itu tapi juga dalam bentuk memberikan keyakinan oh ini loh ilmu yang paling hebat oh ini loh tafsir dari ayat ini oh ini loh maksud dari hadis ini oh ini loh tafsir dari agama ini itu juga jin bahaya loh ya hati-hati jadi tidak hanya dalam bentuk gendruwo setan jin itu bisa dalam bentuk itu tadi bentuk orang yang sangat alim sangat kali ingat loh ya iblis itu pendekarnya jin dan setan itu sangat alim sangat tinggi ilmunya sangat tinggi ilmunya jadi kalau ada orang yang sangat tinggi ilmunya apal ini sangat biawe hati-hati hati-hati ya cuma jin setan itu enggak dapat hitaya Allah itu yang menjadikannya kemudian tersesat oke silahkan kalau ada yang mau diperjelas atau ditanyakan bagaimana mau salam dulu tadi iya gimana selamat wabarakatuh salam mau nanya adakah kaitan surat jin ini dengan masjid al-haras atau jin masjid jin yang ada di mekah soalnya saya pernah mendengar bahwa asbabun nusul dari surat jin ini saat rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya di tempat itu pernah sholat kemudian sholat sendiri kemudian ternyata ada makmumnya belakangan yang diketahui adalah mereka bangsa jin itu saya tanya kemudian adakah kebenaran tentang sebuah doa Allahumma ini audubika minal khubusi wal khubais itu kalau kita misalkan mau menyiram sesuatu ke tempat yang ada bolongannya ibu-ibulah di di dapur kemudian airnya itu panas misalkan jadi kita buang jadi harus membaca surat itu agar bangsa jin yang ada di bolongan-bolongan sukanya begitu tidak tersiram air panas sehingga mereka tidak mengganggu kita atau bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bu rahmah yang pertama memang asbab nuzul ayat satu ini ini saya langsung beri saja supaya tidak salah ini pertama asbab nuzul atau sabab turunnya ayat ini itu adalah hadis riwayat dari Bukhari hadis riwayat dari Bukhari Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radiyallahu'an bahwa Rasulullah s.a.w. pernah sholat fajar berjamaah di daerah namanya di Tihamah di daerah namanya Tihamah lalu Rasulullah s.a.w. dan para sahabat mendirikan sholat fajar lalu para jin menyimak bacaan Rasulullah s.a.w. dengan sesama seraya berkata demi Allah inilah yang menghalangi kita dengan berita langit jadi para jin itu sebenarnya mereka selama ini itu mencuri dengar seperti yang saya sampaikan itu berita-berita langit tapi ketika Rasulullah datang dan banyak waktu yang diterima Rasulullah berita-berita langit tertutup sama sekali untuk para jin lalu mereka mencari sebabnya apa yang menjadi penghalang kami kok gak bisa nyuri dengar lagi ternyata ketika mereka berkeliling itu para jin itu tiba di daerah Tihamah tadi dan mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Rasulullah ketika sholat subuh tadi maka pada kesempatan itu para jin langsung berbaikat dan berjanji setia untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam nah itulah yang kemudian masjid ini dikenal juga dengan masjid al-bay'ah sebenarnya tapi ada yang menyatakan masjid ini dikenal juga masjid jin al-jin karena pada saat itu Rasulullah membaca surat al-jin tapi orang lebih mengenal itu sebagai masjid al-bay'ah apa maksudnya di saat itu ada beberapa rombongan jin yang berbay'ah pada Rasulullah tetapi kalau yang disampaikan di hadis Imam Bukhari para jin itu kemudian pulang ke kaumnya dan memberitahu hal tersebut ya seperti tadi lalu turunnya ayat ini nah jadi lokasi peristiwa yang kemudian dijadikan tempat ibadah atau ziarah itulah yang disebut masjid dengan nama masjid al-bay'ah atau populer dengan sebutan masjid jin bangunan masjid sebut sebenarnya salah satu bangunan yang dipelihara oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi aja jadi karena di atas masjid kubah itu memang kemudian dihiasi tulisan kaligrafi ada tulisan masjid yang di itu surat al-jin ayat 1-9 jadi Ababun Nuzul tadi itu ayat tersebut ditunuhkan pada Nuswana Sallam ketika ada pertemuan tadi jadi para jama'ah dari berbagai negara memang termasuk Indonesia itu yang sedang melakukan ibadah di tanah biasanya memang menggunakan masjid ini untuk melaksanakan sholat duhur atau sholat asar jadi ada semacam apa kebanggaan lah kalau sudah sholat di situ gitu ya jadi ini bentuk bentuk masjid bentuknya masjid itu kalau ini memang di beresani bersama jadi sebenarnya bukan Rasulullah yang memberi bentuk masjid jinnnya itu jadi sebenarnya bukan Rasulullah yang memberikan namanya tapi ini nah ini masjid ini yang kalau yang belum pernah kesana ini bentuk masjidnya tapi ini dulu yang enggak begini dulu masjid yang enggak begini juga ini kan setelah renovasi dulu masjid itu sederhana dan Rasulullah tidak menjadikan tempat itu sebagai masjid zaman itu enggak karena waktu itu Rasulullah kalau sholat ya di tempat mana beliau merasa sholat kemudian dibersihkan gitu aja setelah itu kemudian orang banyak menjadikan itu tempat ziarah dimana tempat pertemuan Nabi Muhammad dengan sekelompok jin yang tahu itu sekelompok jin ya Rasulullah demikian jazakallah yang kedua tadi apa Bu Rahman tentang doa Allahumma ini a'udu bika minal khubusi wal khobais ya kenapa dulu saya pernah juga mendengar bahwa kalau mau membuang sesuatu ke misalkan kita juga mau ke kamar mandi ke WC khususnya kemudian mau kencing kemudian membuang sesuatu di lubang pembuangan terutama ibu-ibu yang habis masak kemudian membuang air panas gitu diharuskan katanya gitu membaca itu supaya anak-anak jin yang lagi bermain-main sukanya dibolongan segala macam itu tidak sehingga tidak mengganggu kita kalau kita membaca itu katanya gitu ya saya memang diajari doa itu juga ya doa itu memang doa yang diajarkan Rasulullah untuk masuk kamar mandi ya jadi itu direwetkan oleh atau brownie ya jadi pentingnya doa masuk kamar mandi itu jadi ketika seseorang sudah melepas ininya itu itu tadi memang artinya apa ya Allah aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang keji dan menjijikan minal khubusi itu adalah keji wal khobaif itu menjijikan karena apa karena kalau kita masuk ke dalam kamar mandi itu hal kan banyak kotoran ya mulai dari daki ingus ludah kencing kotoran tinja dan sebagainya itu hal-hal yang menjijikan hal-hal yang keji juga begitu jadi maksudnya kita itu minta dilindungi Allah dari hal-hal itu ada juga yang mengatakan bahwa jenis setan itu sering suka berada di kamar mandi walauklam tapi memang baiknya kita karena apa jen setan itu memang suka di tempat-tempat yang gelap dan kotor anggaplah bahwa tempat itu kotor maka berdoa itu bukan saja berlindung dari hal-hal yang kotor dan menjijikan tapi juga dari hal-hal yang membahayakan seperti jen dan setan gak apa-apa ya karena memang itu diajarkan jadi ada dasarnya doa itu oke doa itu memang diajarkan Rasulullah bahwa Rasulullah menganjurkan untuk berdoa itu jadi Allahumma inni aubibika minal hubusi wal khabaif insyaAllah aku berlindung kepada mu dari hal yang kejir dan menjijikan dan itu memang doa begitu melangkahkan kaki kiri masuk ke dalam kamar mandi jadi adabnya begitu melangkahkan kaki kiri masuk ke kamar mandi kemudian membuang kotoran tadi di tempat yang semestinya duduk saat buang air menuntaskan buang kotoran melakukan istinjak atau bersuci dan membaca doa setelah keluar kalau doanya nanti diajarkan lagi saya rasa itu Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Mau nanya ini ada kasus anak ini pernah pondok tidak perlu saya sebutkan pondoknya darah jatimur itu karena pondok itu kebiasaan ini cewek kebiasaan kalau mandi itu bareng anak ini tidak bisa mandi bareng sehingga mandi itu selalu mendahului bisa jam 2 malam mandi akhirnya kemasukan jin sekarang sudah kuliah di unud jadi begitu jin itu masuk itu kalau ibunya baca Quran itu ngamuk-ngamuk tapi dia sadar kemasukan jin tapi kalau jinnya lagi tidak datang ya tidak apa-apa itu bagaimana itu ya sama yang memang yang saya sampaikan disini jadi surat al-falak surat anas itu memang karena halal semacam itu jadi orang kerasukan jin setan itu benar ada memang sejak dulu sejak dulu justru karena itulah kemudian turun surat al-falak turun surat anas maka permintaan atau arahan kita kepada orang-orang yang semacam itu adalah atau keluarganya atau temannya atau dia sendiri adalah membaca sebanyak mungkin ayat-ayat suci al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari pikiran-pikiran kosong jauhi hal-hal misalnya melamun gak jelas nganggur paling disukai jin jadi ada setan namanya setan kaslan setan kaslanun itu adalah setan pemalas yang memang menjadikan orang kemudian tidak beraktifitas lebih punya pikiran kosong nah itu yang gampang apalagi kemudian dia tidak mendekatkan diri pada Allah maka bagaimana ya gak bagaimana bagaimana ya memang dia harus banyak mendekatkan diri kepada Allah dan bisa dibantu juga dengan orang tua keluarga atau siapa yang membantu dia untuk benar-benar keluar dari belenggunya itu tadi karena memang begitu jin setan suka yang seperti itu dan kita memang mengakui itu ada praktek macam itu yaitu yang disebut dengan setan jin-jin telah menguasai manusia maka ya sekali lagi memang makanya kadang jasa pengusir jin itu laku akhirnya jasa pengusir jin ya berkolaborasi dengan jin lagi nah ini yang karena sudah dikomoditaskan bayarnya mahal itu jadi gitu menurut saya ya memang orang-orang semacam itu harus banyak dirakat mendekatkan diri pada Allah tapi hati-hati ya kalau besok kita akan bahas dirakat juga kadang dirasuki jin juga karena orang-orang terdahulu kalau nyari keris nyari apa ya dirakat juga puasanya macam-macam dalam gua segala macam hati-hati juga hati-hati banget insyaallah besok akan saya jelaskan lebih lanjut ya karena surat ini memang berbicara tentang itu semuanya saya rasa itu simpan pertanyaannya untuk besok karena waktunya sekarang udah habis besok kita lanjutkan besok 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 kita lanjut Sabtu besok kita baca surat Al-Kafi dan insyaallah kita lanjutkan hari Sabtu semangat Allah merahmati merindui menonton kita melindungi kita mengampuni kita dan memimpin kita menerangkan kita dalam surat dalam surat Allah Amin Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton